Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Halo guys, inilah prediksi cerita Ikatan Cinta malam ini Tonton sampai selesai, biar gak gagal paham ya guys Dimana sebelumnya, Ricky akhirnya bisa lolos dari kejaran kepolisian Ricky pun merasa penasaran dengan kabar Elsa Setelah Ricky merasa aman dari kejaran kepolisian Ricky akhirnya mencoba menghubungi Elsa Dimana Ricky bertanya tentang kabar Elsa Ricky pun merasa khawatir dengan Elsa Apalagi Elsa mengangkat telpon Ricky dengan suara lemas Dimana Elsa merasa sedih karena Nino menalaknya Dan kembali mendapatkan penolakan dari Nino Ricky pun memberikan semangat untuk Elsa Pokoknya, lo gak boleh nyerah Namun Elsa pun sudah sadar dia ingin tobat Dimana Elsa menyadari yang ada di sampingnya Hanyalah papa dan mamahnya Yang selalu setia menampingi Elsa Dalam kondisi apapun Elsa pun berharap agar Andin mau memaafkannya Dan kabarnya, nanti Ricky pun akan bersemunyi di sebuah panti Dimana akan terjadi sesuatu dengan Ricky Hingga anak-anak panti berusaha menolong Ricky Ricky pun berusaha memanfaatkan situasi tersebut Sementara di sisi lain, Sal pun akhirnya memberitahu Andin Jika dia meminta bantuan Randy dan Mirna Untuk datang ke panti asuhan Tempat dulu Reina tinggal Andin pun merasa kaget Ketika Sal berkata Jika dia meminta tolong Mirna Andin berkata dalam hatinya Padahal Mirna sudah gue pecat Tapi dia masih mau nolong gue Sal pun menceritakan kepada Andin Salah satu orang yang bisa dipercaya oleh Reina Hanyalah ibu panti Dimana ibu panti Yang bisa menjelaskan kepada Reina dengan valid Tentang siapakah orang yang telah menyimpan Reina di panti asuhan Dengan begitu Akan terbukti Jika bukan kamu Yang menyimpan Reina di panti asuhan Dan Reina Tidak akan salah paham sama kamu Reina pasti kembali dekat dengan kamu Andin pun mengucapkan terima kasih kepada Sal Atas bantuannya Akankah setelah Mirna membantu Andin Andin akan kembali menyuruh Mirna untuk bekerja di pondok pelita Yang pasti Lambat atau laun Mirna pun akan kembali ke pondok pelita Dimana Andin akan luluh Dengan perjuangan Mirna Yang terus menjaga Reina dari kejauhan Walaupun Mirna sudah dipecat oleh Andin Dimana Mirna begitu menyayangi Reina Singkat cerita Kesokan harinya Randy pun akan datang ke panti asuhan Untuk kembali menjemput ibu panti Dan membawanya ke pondok pelita Untuk menemunya Reina Apakah Randy dan Mirna Yang akan berhasil menemukan Reiki? Sementara di sisi lain Reina akhirnya keluar dari kamar Reina merasa penasaran Dengan kondisi mamahnya Reina melewati depan kamar Andin Reina berkata Aku masuk aja ke dalam Mumpung pintunya gak ditutup rapat Reina pun merasa kaget Ketika dia melihat kostum rabit Reina berpikir Apa jangan-jangan mamahnya yang selalu memakai kostum tersebut Tak lama kemudian Andin keluar dari toilet Andin merasa kaget Ketika melihat Reina berada di dalam kamarnya Dan sedang menatap kostum tersebut Andin merasa takut Takut jika Reina kembali marah Dan kecewa kepada Andin Karena Andin lah yang telah menyamar sebagai rabit Andin dan Mirna saling bertatapan Satu sama lain Andin pun tak kuasa menahan tangis Dia ingin memeluk Reina Reina pun seperti merasa bersalah kepada Andin Reina langsung berlari Masuk ke dalam kamarnya Dan malam ini Sienna pun akan tiba di bandara Dimana dia Akhirnya menyusul sal ke Jakarta Bagaimanakah nanti pertemuan Sienna dengan Andin Begitupun dengan Reina Singkat cerita Ibu Panti pun akhirnya sampai di pondok pelita Dia lalu bertemu dengan Reina Reina pun merasa senang Karena akhirnya kembali bertemu dengan Ibu Panti Bagaimanakah perasaan Reina Saat nanti Ibu Panti menjelaskan Yang menyimpan Reina ke Panti Asuhan Adalah Nur Yang tak lain adalah Elsa Apakah yang akan terjadi selanjutnya?